Shalom Bapak, Ibu, Saudara, Saudari semua Puji dan syukur kita dapat bertemu kembali dalam The Do With SS Pada kesempatan hari ini, sebelum kita mendengarkan sebagian dari firmannya Mari kita bersatu di dalam doa Allah Bapak kami yang bertahta di dalam kerajaan surga Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Karena engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami mendengarkan sebagian dari firmanmu Biarlah firmanmu ini bisa menjadi remah dalam kehidupan kami Dapat kami jalankan dengan baik seturut dengan kehendakmu saja Bapak Terima kasih atas berkatmu yang melimpah bagi kami semua Biarlah firmanmu ini menjadi teladan bagi kehidupan kami Dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Sebagai contoh bagi sesama kami Bapak Terima kasih atas berkatmu Hanya dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus yaitu Tuhan kita Yesus Kristus Haleluya Amin Pada kesempatan hari ini saya akan membawakan Dengan judul doa orang benar Yang terambil dalam Yaakobus 5 ayatnya yang ke-16B Yang berbunyi demikian Doa orang yang benar Bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya Apakah doa kita seringkali tidak memperoleh jawaban dari Tuhan Terkadang kita merasakan bahwa doa yang selama ini kita panjatkan Itu tidak dijawab oleh Tuhan Di kitab Yaakobus ini mengajarkan tentang doa yang berkuasa Ada tiga syarat untuk bisa berdoa dengan efektif Yang pertama adalah doa orang benar Doa yang efektif adalah doa yang dipanjatkan oleh orang benar Siapakah yang dimaksud dengan orang benar tersebut Alkitab mengajarkan yang disebut dengan orang benar adalah Mereka yang dibenarkan karena percaya kepada Tuhan Yesus Di Roma 3 ayatnya 26 dan Roma 5 ayatnya yang pertama Orang-orang benar adalah mereka yang menerima Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Jadi orang yang benar adalah orang yang menerima Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan sehari-hari Dan kita agar dapat berdoa dengan efektif Kita harus memiliki kepercayaan kepada Tuhan Harus kita menjadi manusia yang benar di hadapan Tuhan Maupun di hadapan sesama Agar doa yang kita panjatkan Doa yang kita lakukan itu menjadi doa yang efektif Menjadi doa yang benar di hadapan Tuhan Selanjutnya yang kedua adalah Dengan yakin didoakan Doa yang efektif muncul karena adanya keyakinan Bagaimana kita bisa berdoa dengan yakin Pertama, keyakinan muncul karena doa tersebut lahir dari iman Bukan sementah-mentah hanya karena keinginan kita Hanya karena keinginan daging kita Tetapi doa tersebut lahir dari iman Dan karena iman timbul dari pendengaran Akan menjadi firman Kristus Maka berdoa dengan yakin bisa terjadi Karena ada dasar firman Tuhan yang kita pegang Biasakan berdoa dengan memegang janji Tuhan Untuk permohonan doa kita tersebut Agar apa yang kita doakan itu Tuhan jawab dengan tepat wadah waktunya Kedua, keyakinan bisa muncul karena Tidak ada tuduhan di hati kita Itu sebabnya dalam Yaakobus 5 ayat 16a Mengajarkan untuk kita Saling mengaku dosa kita sebelum saling mendoakan Pengakuan dosa yang tulus akan menghilangkan tuduhan di hati kita Jadi sebelum kita mendoakan sesama kita Kita harus mengakui dosa kita terlebih dahulu Agar tidak ada tuduhan di hati kita Agar tidak ada lagi yang dinamakan dosa Karena kita sebagai orang benar saat kita berdoa Itu kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita Kuasa Tuhan turun dalam kehidupan kita Jadi apa yang kita doakan kita harus yakin dengan iman Dan kita harus percaya bahwa Tuhan bekerja untuk menjawab doa-doa kita Tepat pada waktunya Dan keyakinan ini didasari oleh firman Tuhan Keyakinan iman ini akan muncul karena kita mempercaya kepada firman Tuhan Yang Tuhan sampaikan kepada kita Dan yang ketiga adalah ketekunan Yakubus 5 ayatnya 17 memberikan contoh tentang Elia yang berdoa dengan sungguh-sungguh Kesungguhan dalam doa Elia melibatkan ketekunan Elia berdoa dengan tekun Tujuh kali berdoa sebelum muncul awan sebesar telapak tangan Yang menghasilkan hujan Apakah selama ini kita sudah merasa cukup tekun dalam berdoa Atau hanya mungkin kita sesekali untuk berdoa Kalau kita ada niat Kalau misalnya lagi mood saja berdoa Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita Untuk kita selalu bertekun dalam berdoa Selalu ingat kepada Tuhan Kalau kita sudah menjalankan tiga syarat ini Yaitu doa orang benar Dengan yakin kita berdoa dan ketekunan Maka dengan kuasa Tuhan Doa-doa yang kita selama ini panjatkan Doa-doa yang selama ini kita doakan Itu akan terjawab Jika kita tinggal di dalam Tuhan Itu pasti Tuhan akan mendengarkan doa-doa kita Seperti yang terdapat dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu Mintalah apa saja yang kamu kandaki dan kamu akan merimanya Tuhan sendiri sudah berjanji kepada kita Untuk memberikan apa yang kita minta Dan kita akan merimanya Oleh sebab itu Kita harus bertekun dalam doa Kita harus menjadi orang yang benar Dengan iman kita yakin Bahwa doa kita itu akan terjawab Oleh sebab itu Jadilah orang yang benar di dalam Tuhan Dan kita harus yakin Bahwa firman Tuhan Akan hidup dalam kehidupan kita Kita harus mengakui segala dosa kita Sebelum kita mendoakan orang lain Itu saja yang dapat saya sampaikan Pada renungan saat teduh saat ini Mari kita bersatu di dalam doa Bapak kami yang ada di surga Terima kasih atas berkatmu Kami telah mendengarkan sebagian dari firmanmu Biarlah kami bisa menjadi orang yang benar di hadapanmu Agar segala doa yang kami Lantak ucapkan Bisa engkau jawab dengan Tepat pada waktunya Bapak Berikanlah kami ketekunan Dalam berdoa Agar kami selalu berdoa kepadamu Agar Kami memiliki iman yang yakin Berkatilah kehidupan kami Jaga lindungilah kami Jauhkan kami dari marah bahaya Bapak Berkatin juga negara kami Indonesia Sembuhkan dan pulihkanlah negara kami Menjadi seperti biasanya Bapak Agar virus corona dijauhkan dari negara kami Bapak Agar kami bisa beraktifitas seperti biasanya Berkatilah kami Berikanlah kami kesehatan Bapak Lingkupilah kami dengan kuasamu Bapak Hanya dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus Haleluya Amin Terima kasih Shalom